Alphalfa kaya akan berbagai zat gizi. Kandungan klorofilnya sangat tinggi, sehingga tumbuhan yang banyak dimanfaatkan daunnya ini dipercaya bisa menyembuhkan bermacam penyakit. Mulai dari perut kembung sampai kanker. Kata alphalfa mungkin masih terasa asing di telinga orang Indonesia. Tanaman alphalfa memang belum banyak dibudidayakan di sini, meski berbagai produknya banyak dijual di pasaran. Salah satunya dalam bentuk suplemen. Sejak abad ke-6, alphalfa, medicago satifa, telah digunakan oleh bangsa Cina untuk mengobati batu ginjal dan kembung. Alphalfa juga dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kanker dan kencing manis. Di Eropa, alphalfa dikenal sebagai obat rakyat yang sangat baik untuk memperlancar kencing. Dari mana kita membuktikan bahwa alphalfa berasal dari dunia Islam. Yang termudah adalah dari sisi bahasa. Karena peradaban Islam yang berkembang hampir 8 abad di Spanyol, maka banyak sekali kata atau nama-nama yang berasal dari Islam termasuk di antaranya alphalfa ini. Keith Miller seorang warga Amerika pakar timur tengah menulis dalam karyanya Arabic Swedish in English, Miller Worlds bahwa alphalfa berasal dari alphys visa, yang berarti fresh fodder atau pakan segar. Alphalfa merupakan tanaman kacang-kacangan yang tumbuh di berbagai kondisi iklim, dengan kemampuan adaptasi cukup baik, sehingga tersebar di berbagai belahan dunia. Amerika Serikat merupakan produsen alphalfa terbesar hingga saat ini. Alphalfa berasal dari Iran. Masyarakat Arab menyebutnya sebagai bapak makanan. Penyebaran tanaman ini ke berbagai belahan dunia diduga terjadi pada zaman perunggu. Zaman dulu digunakan sebagai pakan kuda tentara Persia. Penyebarannya sendiri diperkirakan melewati daerah Asia Tengah. Amerika Serikat mulai mengenal alphalfa sekitar tahun 1860, yang berasal dari Chile. Pada awalnya tanaman ini digunakan sebagai pakan sapi, domba, kuda, dan kambing. Alphalfa tinggi nilai gizinya sebagai pakan ternak. Seperti pada jenis tanaman kacang-kacangan lainnya, pada akar alphalfa terdapat bakteri rhizobium yang mampu memfiksasi, mengikat, nitrogen. Hal inilah yang membuat alphalfa dapat dijadikan pakan ternak dengan kandungan protein tinggi, tergantung pada ketersediaan nitrogen di dalam tanah. Keuntungan lain dibandingkan dengan tanaman pakan ternak lainnya adalah memiliki rendimen tertinggi. Selain digunakan sebagai pakan ternak, alphalfa juga dikonsumsi manusia, terutama bagian taunnya. Studi secara ekstensif sudah banyak dilakukan terhadap alphalfa. Seluruh bagian tanaman ini mengandung komponen yang bersifat fungsional bagi tubuh, seperti saponin, sterol, flavonoid, kumarin, alkaloid, vitamin, asam amino, gula, protein, mineral, dan komponen gizi lainnya. Juga mengandung serat, dietary fiber, dalam jumlah cukup banyak dan dapat berfungsi sebagai anti-kolesterol. Alfalfa dikenal sebagai salah satu tumbuhan dengan kandungan gizi sangat tinggi. Kandungan kalsium, chlorophyll, carotene, dan vitamin K yang cukup tinggi, menjadikan alphalfa sebagai salah satu suplemen yang sering dikonsumsi manusia. Saponin pada akar alphalfa dapat menghambat peningkatan kolesterol dalam darah hewan percobaan yang diberi pakan tinggi kolesterol, sebesar 25%. Sayangnya, saponin juga memiliki efek negatif, yaitu bersifat homolitik dan dapat mengganggu metabolisme vitamin E. Keunggulan lain alphalfa adalah memiliki kandungan vitamin dan mineral cukup lengkap. Vitamin yang terkandung dalam alphalfa adalah vitamin A, thiamin, vitamin B1, riboflavin, vitamin B2, biasin, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin C, vitamin K, dan asam folat. Mineral penggulan, yakni kalsium, besi, magnesium, fosfor, tembaga, dan seng. Khasiat daun alphalfa Alphalfa bermanfaat mengendalikan kolesterol darah dengan menghilangkan kolesterol jahat dari tubuh. Selain itu, tanaman ini mampu mencegah pembentukan plak di dinding arteri sehingga mengurangi kemungkinan penyakit jantung dan stroke. Alphalfa mampu menurunkan kadar gula darah. Herbal ini sering direkomendasikan untuk penderita diabetes, terutama bagi mereka yang tidak merespon insulin. Sifat diuretik dari alphalfa efektif menghilangkan retensi air dalam tubuh sehingga mencegah rime. Tanaman ini juga berguna mengurangi gejala menopuase karena sebagian zat dalam alphalfa bertindak seperti estrogen. Alphalfa juga efektif mengobati asma dan masalah pernapasan lainnya. Tanaman ini bisa digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan dan untuk detoksifikasi. Alphalfa dipercaya pula efektif mengurangi kekakuan sendi dan nyeri otot. Itulah yang saya jelaskan tentang khasiat daun alphalfa bagi kesehatan tubuh yang perlu Anda ketahui sebagai obat tradisional yang mampu mengobati berbagai jenis penyakit seperti yang tertulis di atas agar Anda selalu waspada pada penyakit dan berusaha mencegahnya agar kita selalu sehat. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!